Intro Pemerintah Kota Bontang memfasilitasi BP Jam Sostek untuk menggelar sosialisasi program jaminan kecelakaan kerja atau JKK serta jaminan kematian atau JKM kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Bontang, Rabu 1 Juli 2020. Sebelumnya, Pemkot Bontang juga menggandeng BP Jam Sostek untuk mengasuransikan tenaga kontrak daerah atau TKD dan pengurus RT sekota taman untuk diikut sertakan pada program JKK dan JKM. Tidak tersedianya JKK dan JKM pada asuransi taspen yang diikuti ASN menjadi latar belakang sosialisasi ini digelar. Acara yang dilangsungkan di pendopo Wali Kota Bontang itu dihadiri Wali Kota Bontang Nini Murnye Eni serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD. Dikatakan Wali Kota Nini, pemerintah dalam hal ini tidak mewajibkan ASN untuk mengikuti program JKK dan JKM. Namun jika dilihat dari segi manfaat dengan iuran yang ringan, dirasa Nini perlu disampaikan ke para ASN. Tidak juga dipaksa, tetapi ternyata sangat antusias karena ajas manfaatnya kan luar biasa daripada kita makan bakso. Iya kan hanya 16 ribu, lebih-lebih ini dapat diskon 5 ribu aja. Kenapa ada kemudahan-kemudahan, ya kemudahan ini kita informasikan. Tapi Alhamdulillah sudah ada OPD yang cukup. Jika TKD dan pengurus RT iurannya ditanggung oleh pemerintah, khusus ASN ditanggung oleh pribadi masing-masing. Sementara itu, Kepala BP Jam Sostek Bontang Muhammad Ramdoni menyebut sejauh ini sudah ada 4 OPD yang mengikuti program JKK dan JKM ini. Di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah, PTSP, dan Dinas Perikanan. Dengan hanya membayar 16.800 rupiah, para ASN nantinya sudah mendapat jaminan sama seperti yang diperoleh TKD dan pengurus RT yang terlebih dahulu mengikuti program ini. Yang non-ASN ini sifatnya wajib, yang ASN ini sendiri sifatnya adalah sukarela, tidak diwajibkan sukarela. Jadi dia tetap membayar iuran 16.800 secara mandiri, tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah, mandiri dia. 16.800 dia mendapatkan fasilitas manpat yang sama seperti tenaga kerja yang lain, yang non-ASN, RT, RW, bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Sama apabila terjadi resiko celaka sampai sembuh, dapat beasiswa sampai 174 juta. Kalau terjadi kematian normal, itu dapat 42 juta. Dan apabila sudah ikut 3 tahun berturut-turut, mendapatkan beasiswa juga sampai 174 juta, sampai anak mendapat jenjang pendidikan universitas. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim melaporkan.